Sebanyak 1.266.357 lembar surat suara untuk pemilu 2024 tiba di gudang logistik KPU di kawasan industri Candi Sumarang. Surat suara tersebut merupakan surat suara jateng satu untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah. Surat suara tersebut diterima dalam bandel dan terbungkus kardus sejumlah 1.553 kotak yang dikirim dari pabrik di Bawen, Kabupaten Sumarang. Surat suara tersebut diangkut menggunakan tiga armada truk dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Ketua KPU Kota Sumarang Henry Cassandra Gultom mengatakan, setelah pengiriman surat suara untuk DPRD Provinsi, logistik surat suara untuk DPR RI daerah pemilihan Dapil Jateng I juga akan datang pada minggu ini. Setelah diterima, KPU Kota Sumarang akan melakukan perhitungan waktu untuk memulai tahapan sortir dan lipat surat suara, serta tenaga yang diputuhkan. Temprina Bawen banyak 1.267.357, terdiri dari 2.533 kotak dari DPRD ini, ini merupakan surat suara untuk pemilu jenis Jateng I DPRD Provinsi. Selanjutnya, info itu dalam waktu minggu ini, nanti juga akan kita info lebih detail, katanya akan ada surat suara untuk DPR RI, Jateng I juga. Kurang lebih harusnya jumlahnya sama, karena kan jumlah DPT plus 2 persennya sama. Kami nanti kan berkoordinasi juga sama Pak Wakapores, sama Pak Ketua Bawadu juga terkait pelipatan, kami juga nanti akan berusaha untuk menghitung, kira-kira mengkalkulasi berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi kan setelah pelipatan, nanti akan ada sortir dan lipat, lalu kemudian nanti akan ada pengesetan, diset dulu, satu surat suara itu kan dibendel pakai karet, dimasukin ke amplop, setelah diset, kemudian baru di-packing, dimasukin ke kotak suara yang sudah kita rakit ini tadi. Untuk memastikan keamanan surat suara, Polresta Besmarang akan melakukan penjagaan 24 jam dan menambah jumlah personel yang berjaga. Nanti kita bicarakan sama KPU, terkait prosedurnya KPU seperti apa yang jelas, kami akan siapkan personel dan kami juga ada alat ekstray untuk mungkin bisa melihat apa yang dibawa. Yang jelas barang-barang tajam jangan sampai ada, buku juga untuk yang mengkhawatirkan bisa merusak surat suara itu saja. Dari Sumarang, Tutuk Jarita melaporkan.